Hari ini cuacanya benar-benar luar biasa guys Padahal minggu lalu udah sempat turun ke 50 derajat ya Dan hari Kamis kemarin guys Itu the first day of fall guys Jadi hari pertama musim gugur guys Tapi so far saya belum ngeliat ada daun-daun yang berganti warna ya Mungkin fallnya agak telat tahun ini ya guys What's going on guys? Semua keluarga youtube ku dimana pun kalian berada Kembali lagi di channel saya guys Kali ini kita berada di sebuah taman yang bernama Oaks Opening ya Sekitar 20 miles ya Dari rumah ya sekitar hampir setengah jam ya Perjalanan kesini ya Sekarang kita mau main mobil remote control guys Sambilan ngobrol dikit guys tentang Amerika Oke so let's go Terima kasih telah menonton Saya pernah ngomong bahwa mungkin berpikir akan membuat vlog ya Tentang perjalanan saya awal mula saya ke Amerika itu gimana ya Tapi hari ini kita ngomongin secara umum aja guys ya In general aja dulu ya Jadi gak usah terlalu up close and personal guys Ya banyak yang berpikir Amerika itu benar-benar luar biasa ya Banyak orang yang ingin ke Amerika untuk merubah nasib ya Istilahnya chasing the American dream ya Tanpa mengetahui seluk beluk Amerika itu Dari awal sampai akhir itu ya Dari pertama datang kesini Proses apa yang harus kalian lakukan Bagaimana cara mendapatkan SIM Terus surat izin kerja Nyari kerja gimana Itu banyak yang gak tau gimana ya Dan saya pun seperti itu guys Waktu mau nyampe sini Jadi saya kesini dengan kontrak ya Waktu itu saya itu statusnya pertukaran pelajar guys Ini kameranya udah hidup beli tadi nih Kita test dulu guys Oke Settingan kameranya Ini remote controlnya si Reden guys Dia tinggal ke Carolina Terus semalam saya ngeliat Waktu lagi ngelondri di basement Saya ngeliat Kepikiran guys Mau nyoba Mau nyoba buat film guys Dengan remote control ini Kayaknya bisa dipakai untuk buat film ya Di masa depannya Jadi hari ini saya ngetest GoPro Hero 7 Black saya Yang lama Yang ini kalian bisa liat kan Battle scarsnya udah banyak banget guys Udah dipakai kemana-mana lah istilahnya Dan ditempelin ini Saya tempelin pakai 3M aja ya M3 3M Ya Kayaknya kuat sih Kita tes sekarang Ya kurang stabil sih Tapi kalau kalian yang tau GoPro Dari GoPro Hero 7 Black ini Atau mungkin dari Hero 6 ya Itu udah dimulai Dilengkapi dengan Bukan optical ya Digital Image Stabilizer Jadi Walaupun kita gerak-gerak Getar itu kameranya Pas lagi dipakai Itu Footage-nya tetap smooth guys Jadi kita buktikan sekarang Yang gimana ya Ini Settingannya Saya pakai 30 frame per second Pada resolusi 4K Atau UHD Ya Pada umumnya 4K sih Dan Kita lihat gimana hasilnya guys Gak sabar nyoba Waduh Waduh goyang banget guys Terlalu goyang guys Kurang dirapetin lagi ya Tapi hasilnya kayaknya bakal tetap stabil guys Sup guys Lemnya lepas guys Ternyata gak kuat Kita sebenernya dulu nih Itu men Berfungsi Jadi ini mobil guys Ada proximity sensornya guys Kadang berfungsi Kadang gak Jadi Berguna di saat kalian bawa Barang belanjaan yang banyak ya Gak bisa buka pintu Gak bisa buka bagasi Jadi Tinggal dideketin aja Itu di lambang Lexusnya itu Nanti kebuka sendiri guys 50% of the time ya Kadang-kadang Berfungsi Kadang-kadang Gak So guys Jadi saya waktu baru nyampe kesini itu ya Itu Waktu itu statusnya Saya berangkat kesini dengan visa J1 ya Atau student exchange Sekitar tahun 2006 ya So anyways Kalau saya seharusnya berangkat sih Dari tahun 2000 Tahun 2005 Cuma waktu itu Cuma waktu itu masih lagi senang-senangnya kuliah ya Lagi senang-senangnya pacaran ya So makanya Teman berangkat duluan Waktu itu guys Terus akhirnya saya berangkat tahun 2006 ya Awalnya kesini Awal kerjanya di McDonald's guys Itu bayarannya Aduh Bener-bener Kalau dibandingin teman yang sekarang ya Kalau ingat-ingat masa itu Bener-bener menyedihkan guys Itu diawali dengan gaji 625 ya Ini tunggu dulu Yang paling parah ya Kita tinggalnya itu satu trailer guys Satu trailer itu ada kamarnya Satu, dua, tiga ya Tiga kamar ya Itu ditempati oleh Kalau nggak salah Sebelas orang Waktu itu ya Lagi empat kontrak mereka Saat itu udah hampir habis guys Sekitar lagi Dua, tiga bulan ya Mereka akan balik ke Indonesia Seharusnya ya Tapi tetap aja guys Kita ditempatin satu rumah Bersebelas orang Kebayang nggak Saya waktu itu satu kamar Tidurnya Satu kamar Berempat Kalau nggak salah Udah kayak ikan aja guys Di lantai guys Dengan kasur seadanya guys Jadi teman yang saya maksud tadi itu Yang berangkat duluan itu Adalah teman sekuliahan saya ya Yang selalu saya ajak kemana-mana guys Yang selalu nge-band bareng ya Buat PR bareng lah istilahnya Waktu kuliah Dia yang pertama kali Kita menggagas ide guys Dia ingin berangkat Karena kebetulan kakaknya Waktu itu udah ada di sini ya Sama Jadi status kakaknya juga sama ya Dari pertukaran pelajar juga Jadi dia berangkat Karena dia didorong sama kakaknya juga sih Ya demi Ingin mengenal Amerika ya Seperti kebanyakan orang ya Ya singkat cerita Dia berangkat duluan Tahun 2005 Dan saya berangkat tahun 2006 guys Akhirnya Terus nyampe di sini itu Agak bukan shock ya Kaget aja ya Karena waktu itu Kayaknya udah mendekati Hampir mendekati musim dingin ya Dan saya mendaratnya Waktu itu di bandara Yang bernama Asheville guys North Carolina ya Dengan temperatur Sekitar 50 atau 45 derajat ya Jadi saat itu Cukup dingin guys Udaranya guys Banyak teman saya yang kaget guys Waktunya sampai sini ya Jangan lupa Akhirnya kan nyampe sini guys ya Terus seminggu Nggak nyampe seminggu kemudian Itu guys Saya udah dikasih jadwal kerja ya Di McDonald's ya Jadi jadwal saya waktu itu Sekitar jam Dari jam 4 Sampai jam Setengah 4 ya Jam 4 sampai Sampai closing ya Jadi saya itu Closer team ya Jatuh tim penutup ya Saat itu ya Yang jadwalnya ya Jatuh jam 4 sampai jam 10an lah Kira-kira ya Nggak berapa lama kemudian Saya itu dikasih Kartu yang bernama Social Security ya Jadi kan kalian baru nyampe di Amerika Itu kalau sudah dengan kontrak kerja ya Kalau turis ya Kita ngomongin dari visa J1 Atau H2B ya Rata-rata ya Dengan kontrak kerja yang kita punya Kita akan dikasih jadwal Kita mulai kerja Dan Diberikan Kita diterbitkan itu Namanya Social Security ya Dimana Dengan nomor itu Kita membayar pajak Dan dicatat Dimana tempat kita kerja Dan Pokoknya data kita semua Tercantum di sana guys Nah Itu udah diterbitkan Saya belum punya mobil guys Jadi waktu itu Saya masih numpang sama temennya Jadi kita ngandelin temen aja Yang terjemput ya Gitu ya Kalau ada yang sama jadwalnya Kita ikut Terus kalau ada yang berbeda Kita minta tolong guys Waktu itu Beberapa bulan pertama Ya sekitar mungkin 4-5 bulan pertama itu Agak susah guys Mana-mana Kalau mau belanja Nggak enaknya Mesti harus selalu minta tolong sama temen guys Bener-bener nggak enak guys Dulu belum ada Uber Belum ada taksi Kayak gitu ya Dan Dan waktu itu yang bikin Saya lebih kaget lagi Waktu itu Rumah dan lokasi tempat kerja saya itu Bener-bener terpencil guys Jadi pusat kotanya itu Namanya Asheville Jadi jaraknya dari tempat saya Ke kota itu Sekitar 1 jaman guys Jadi kalau mau ke gedung bioskop Atau ke mal itu Kita harus nyetir 1 jam guys Kurang lebih ya Dan tempat saya itu Bener-bener desa guys Bener Yang disana saya Waktu itu Agak shock dikit ya Ya Maksudnya Saya berangkat dari Bali Itu ekspektasi saya Nggak terlalu Seperti yang di film-film ya Karena saya udah denger Cerita-cerita dari temen ya Gimana mereka awalnya Datang kesini ya Maksudnya Nah itu dia guys Tadi guys Kira-kira sejarah singkat Saya nyampe disini ya Dan kali ini Seperti saya bilang tadi Saya nggak mau terlalu Up close and personal dulu ya So ya guys Mampung ini jam makan malam Makannya burger lagi guys Soalnya tadi di perjalanan Nggak tahu Mau makan apa ya Bingung guys Kadang-kadang mau makan apa So jadi guys Kalian nyampe disini itu Kalian harus punya Nomor 1 Apalagi untuk Jaman sekarang ya Kalau jaman dulu Masa-masa dulu Kira-kira 10 tahun yang lalu Itu masih bener-bener gampang ya Nyari sim ya Ada beberapa negara bagian Yang Dimana kalian nggak usah Menunjukkan identitas lengkap Bahwa kalian itu tinggal disini Secara resmi ya Kalau sekarang Susah guys Cuma masih ada beberapa negara bagian aja Yang nggak minta Data seperti itu guys Jadi Intinya kalian disini Harus tinggalnya itu resmi guys Jadi setidaknya punya WP WP itu working permit ya Surat izin kerja disini ya Dan itu beda guys Kalau WP itu Kalian Bisa dipakai kerja Tapi nggak bisa dipakai Keluar negeri guys Jadi kalau kalian keluar negeri Nggak bisa balik lagi Nah kalau bedanya Sama kartu hijau ya Kalian bisa bolak-balik guys Ini tempat orang mancing guys Disini guys Tapi catch and release guys Bukan ikan Ikan-ikan yang bisa dibawa pulang ya Cuma ikan buat mainan doang Kasian Berat So jadi gitu guys Jadi kalian kalau di Amerika itu Harus punya SIM Sama Ya nomor itu Ya nomor pajak itu ya Social security ya Kalau nggak gitu Disini susah nyari kerja guys Walaupun saat ini memang Kerjaan itu di Amerika itu Melimpah ruah ya Sangat disayangkan Birokrasi dan proses Untuk kerja ke Amerika itu Kalau dari Indonesia Agak susah ya Agak ribet ya Kecuali mungkin Ada dari kalian yang tahu jalannya ya Bagi-bagi informasi guys Kesesama Kasian Saya tahu banyak orang-orang Anggur yang putus asa Di Indonesia ya Sementara disini Banyak orang yang nggak mau kerja guys Setelah pandemik ya Biasanya kalau udah disini Kalau kita punya SIM Punya social security itu Nyari kerjanya gampang guys Ya sama kayak di Indonesia sih Kita buat CV kayak gitu Buat surat lamaran Tapi disini bedanya Kita langsung ke tempat kerja Ini kita ngomongin restoran ya Atau food and beverage services ya Biasanya ya kita ke Tempat yang dituju Yang kita mau cari kerjaan Kita minta aplikasi Kita isiin Kita serahkan balik Nanti kita tunggu di telpon guys Sementara kalau Ngelamar kerja ke perusahaan Ya sama persis Sama seperti di Indonesia guys Jadi kalian mesti buat CV ya Yang formal ya Kalau saya terus terang Nggak bisa buat CV yang formal guys Jadi Kalau safe-safe kayak saya ini Biasanya kita Istilahnya kayak door to door ya Phone to phone ya Jadi ada yang dapat informasi dari temen Ada yang dapat informasi dari Facebook Jadi kita langsung telpon aja guys Sama yang bersangkutan ya Terus disana nanti kita nego guys Mau gaji berapa Jadwal kerjanya gimana Dan fasilitasnya apa aja Seperti itu kiranya guys Alright guys Berhubung cerita saya Kali ini sangat panjang Lebar dan dalam Jadi vlognya saya pecah Menjadi dua bagian ya Supaya nggak kepanjangan Setiap vlognya Kalian tunggu aja Bagian berikutnya guys Akan segera saya upload Kalau udah selesai ngedit ya So for now You guys stay healthy Stay safe Stay vigilant Dan salam damai selalu guys Peace out for now